Sektor industri kereta api PT. Inka Madiun Jawa Timur ini terdampak pandemi Corona. Di tengah pandemi, proses pembuatan kereta api pesanan dalam dan luar negeri menjadi terganggu. Pasalnya selama pandemi Corona, badan usaha milik negara ini mengurangi jumlah jam kerja para karyawannya dengan membagi 3 sif dengan mempekerjakan 25 persen karyawan dari total 2.000 orang karyawan. Sejumlah komponen kereta api dari beberapa negara seperti Itali, Jerman, Cina, dan Hong Kong juga mengalami keterlambatan pengiriman yang berdampak pada proses penyelesaian pembuatan kereta api. Akibat pandemi, sejumlah proyek pengerjaan kereta api mengalami kendala atau terhambat produksinya di antaranya pembuatan LRT Jabodetabek yang merupakan kereta pesanan dari PT Kereta Api Indonesia. Terus-terus memang akan memperlambat kami, selain juga karena karyawan yang juga memang 25 persen, beberapa komponen dari negara asal yang dikirimkan ke INKA juga mengalami keterlambatan karena mereka juga mengalami lockdown. Seperti komponen dari sistem yang dari Jerman, kemudian dari Hong Kong, elektrik komponen dari China, kemudian juga dari Singapura, ini juga mengalami keterlambatan. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur